Kami dari Kelompok 5 Entrepreneur ingin memperkenalkan sebuah hotel bernama Nisiyama Onsen Keunkan. Nisiyama Onsen Keunkan adalah sebuah penginapan yang telah berdiri sejak tahun 705 Masehi. Didirikan oleh Pujiwara Masito, putra dari Pujiwara Kamatari, yang merupakan pengawal terdekat Paisar Tenji pada tahun 626 Masehi sampai dengan 671 Masehi. Hotel ini juga diakui oleh Guinness World Record sebagai hotel tertua dan mengalahkan Hoshiroikan Hotel yang berdiri pada tahun 718 Masehi. Berdasarkan sejarah, hotel ini telah menerima berbagai macam tamu. Mulai dari Samurai Jepang hingga wisatawan modern pada saat sekarang ini. Hotel Nisiyama Onsen Keunkan terletak di daerah Hayakawa, Prefecture Yamanishi, Jepang. Terletak di tempat yang tidak jauh dari Gunung Puji. Namun sayangnya, pengunjung tidak dapat melihat Gunung Puji secara langsung dari fasilitas hotel. Terjadinya gempa bumi pada tanggal 11 Maret 2011 di Jepang telah merusak segalanya, termasuk kemegahan Hotel Nisiyama Onsen Keunkan. Di satu sisi, masih banyak orang penasaran dengan hotel tersebut. Di sisi lain, banyak yang membatalkan penginapan, apalagi untuk para turis domestik. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak pengelola. Tetapi, pihak pengelola tidak diam saja. Presiden Direktur Nisiyama Onsen Keunkan saat itu, Yuzi Fukuzawa optimis hotelnya akan bisa berkembang, pasca tragedi, dan tetap mempertahankan pengakuan yang didapat dari Guinness World Records. Bahkan, beliau bermaksud menambah rekor baru berkaitan dengan hotelnya, yakni adanya sumber air panas dengan polume air terbesar tiap menitnya. Pada tahun 2005, pihaknya menggali sedalam 888 meter di bawah tanah dan menghasilkan 1.630 liter air dengan temperatur 52 derajat celcius tiap menitnya. Pengelola hotel ini mengatakan, Ini adalah cara yang terhormat. Kami ingin mempertahankan kelangsungan peninggalan budaya asli Jepang melalui hotel ini.